tanpa pupuk porang juga bisa tumbuh dengan subur kita simak liputannya seperti ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel porang indonesia kali ini hari sabtu ya hari sabtu tanggal 10 desember tahun 2022 kegiatan kita di lahan porang di lahan porang ini porang ini kita tanam sudah 2 musim yang dulu dari benih kata ini sudah 2 musim kalau kita lihat ini rumputnya luar biasa untuk kali ini kita tidak menggunakan pupuk jadi lahan porang ataupun tanaman porang ini tanpa kita pupuk tanpa kita pupuk baik itu pupuk POC ataupun pupuk fermentasi organik cair ataupun yang padat kita tidak menggunakan terus bagaimana porang-porang ini bisa besar kita lihat ya sudah tinggi-tinggi porangnya ini tanpa sentuhan pupuk sama sekali terus bagaimana bisa besar kita mengandalkan pupuk ataupun sisa-sisa sisa-sisa ada daunan ranting yang kering yang sudah lama berguguran dia jatuh di areal di sekitar tanaman porang ini dalam jangka panjang ini sudah menjadi pupuk kompos secara alami jadi untuk lahan porang ini tanpa kita pupuk sama sekali kalau kita lihat kita saksikan bersama ya ini porangnya juga sudah mulai tumbuh tunas ada juga yang kuncup kalau kita lihat di sebelahnya ini ada ranting daun kering ini kita andalkan ya untuk menjadi pupuk ya pupuk secara alami ini daun ranting yang berguguran jangka panjang dia akan membusuk akan menjadi pupuk kompos secara alami itulah yang kita andalkan untuk tanaman porang kita musim tahun ini ya tahun 2022 mungkin di tempat lain sudah banyak yang sudah ngedon tidak budidaya tapi untuk kali ini kita tetap budidaya ataupun kita tetap eksis ya untuk porang sendiri jadi ya pada dasarnya tanaman porang itu ya tumbuh dia tumbuh liar dia tumbuh liar di hutan-hutan di pinggir sungai di jurang-jurang itu tanpa sentuhan ataupun tanpa campur tangan kita-kita manusia dia juga tumbuh mandiri tumbuh mandiri mencari nutrisi sendiri mencari makanan sendiri pada tahun 2020 pada tahun 2020 2021 ya banyak sekali yang mulai membudidayakan tanaman porang dengan perawatan yang intensif sekali biaya yang tinggi dengan biaya yang mahal untuk memangkas biaya semuanya itu ya kita untuk tahun tahun 2022 ini tidak menggunakan pupuk sama sekali jadi kita kembalikan porang pada habitat aslinya yaitu di lahan liar makanya ini kita liarkan ya porang-porang yang kita budidaya di lahan ini kita liarkan kalau dulu ya lagi seneng-seneng lagi sayang-sayang kita budidayanya itu sangat intensif sekali untuk perawatan untuk kali ini tanpa sentuhan pupuk sama sekali toh porang-porang ini juga tumbuh ya tumbuh hidup berdampingan dengan rumput-rumput liar yang ada di area lahan yang pasti kita yakin bahwa porang ke depan tetap laku tetap laku tetap payu ya ada yang bilang porang gak laku itu kan yang yang bingung kemana jualnya ya kalau kita mengacu pada para petani di sentral petani porang nyatanya masih eksis masih berlanjut untuk membudidayakan yang namanya tanaman porang demikian sedikit informasi dari channel porang Indonesia bahwa porang pada dasarnya tanpa kita pupuk dengan menggunakan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat ataupun pupuk sintetis buatan pabrik juga tumbuh subur demikian sedikit informasi dari channel porang Indonesia saya doakan semoga harga porang untuk tahun ke depan tetap stabil salam sehat salam sukses saya akhiri dari channel porang Indonesia saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati